Salam sejahtera Allah yang melampaui segala akal turun atas saudara, turun atas anak-anak, keluarga, pekerjaan, bisnis, usaha. Dan damai itu melimpah atas kita, sehingga kita boleh mengatakan Tuhan itu baik, Tuhan itu dahsyat. Kasihnya tidak pernah berkesudahan, bahkan selalu baru atas hidup kita. Dan pagi ini dinyatakan bahwa kita boleh dibangunkan untuk menikmati renungan pagi bersama dengan saya dalam program World of Wisdom. Setelah kini kasih Tuhan Yesus Kristus, ketika Anda menyenangkan Tuhan, Tuhan akan menarik banyak kemuliaan turun atas saudara. Ketika saudara meninggikan Tuhan, hadirat Allah turun atas keluarga saudara. Ketika Anda membuat Tuhan itu bangga, bukan hanya gumpalan dupa yang harum sampai ketahtanya. Tapi sesuatu yang besar yang membuat Tuhan tidak tahan duduk di singgah sananya. Dan dia mengulurkan tangannya kepadamu dan memberikan kemuliaan yang luar biasa. Haleluya. Hari-hari ini, masihkah dalam pandemi seperti ini, mulut kita memuliakan Tuhan. Perbuatan kita meninggikan Tuhan. Harta, benda, pencapaian yang kita punya, sungguh-sungguh untuk kemuliaan Tuhan. Atau kita hidup dalam kekhawatiran. Hidup merasa kurang, tidak pernah merasa cukup. Dengar respon saudara, menentukan respon Tuhan. Tapi ketika responmu luar biasa, Tuhan yang mempunyai langit dan bumi, yang punya semua resursus surga, akan memberikan apa yang menjadi pergumulan dan doa-doa. Ayat yang indah saya membawakan buat saudara dalam program World of Wisdom pagi ini. Terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-12, ayat yang ke-32, dengan jelas firman Tuhan berkata, Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ketika Tuhan dimuliakan, ketika Tuhan ditinggikan, dia akan menarik kemuliaannya, dan banyak orang bersepakat, memuji dan memuliakan untuk bahkan Alkitab berkata demikian. Dua atau tiga orang sepakat di dunia ini, meminta demi nama, dia hadir. Apa yang Tuhan tidak bisa berikan atas kita? Apa yang Tuhan tidak bisa jawab atas doa-doa kita? Mas pera itu kepunyaan Tuhan. Apa yang Anda minta? Tuhan punya. Respon. Mempengaruhi respon Tuhan. Sikap. Menentukan sikap Tuhan. Oleh sebab itu, dalam nama Yesus, mari mulai hari ini, kita ubah respon kita. Perbuatan kita. Tutur kata kita. Pujian kita. Hanya satu tujuannya. Memuliakan, meninggikan, dan mengagumkan nama di atas segala nama. Yesus Kristus Tuhan kita. Saya percaya banyak di antara kita rindu mendapatkan terobosan jawaban. Bahkan sesuatu yang baru ada dalam hidup kita. Anda tidak sendirian. Anda yang bergumul. Anda yang rindu share. Anda yang rindu berbagi pakar. Anda yang rindu berdoa bersama-sama. Hubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Tim Epicenter of Mercy. Dengan suka cita. Akan menghubungi saudara. Dan kita minta Tuhan buka jalan hadiratnya melimpah atas kita. Tuduhkan kepala kita berdoa. Bapak Allah yang baik kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih buat pernyataanmu melalui sabda firmanmu pagi dalam program Word of Wisdom. Biarlah ini menjadi remah. Dan kami lakukan. Remah itu menjadi daging. Perkataan, perkuatan, tindakan kami memuliakan Tuhan. Terima kasih. Sepanjang hari ini kami dalam genggaman. Sepanjang hari ini kami dalam kasih. Dan sepanjang hari ini kami ada dalam pertolongan. Dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu ini kasih Tuhan Yesus Kristus. Jika Anda diberkati dengan firman Tuhan. Please subscribe, share ke semua kontak saudara. Biar bukan hanya saudara saya yang diberkati. Semua orang boleh mendapatkan tuntungan saudara. Amin. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton